Halo sub, kembali lagi dengan saya, Jaga Pamukas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel biar kalian tidak kudet tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Saya disini. Walaupun bursa traster akan resmi dibuka di bulan Januari nanti, tetapi tim-tim Eropa sudah mempersiapkan diri guna mendapatkan pemain incarannya. Dan berikut adalah informasi bola terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tau Bola. PSG Minatipek Produktif Milik AC Milan Klub Liga 1 Prancis ya, ini PSG, meminatipek kiri AC Milan yaitu Theo Hernandez. Theo Hernandez memang dirumorkan tengah didekati oleh klub raksasa Liga 1 Prancis tersebut. Tawarannya bisa dikatakan cukup menarik, karena sang pemain bisa berkarir di kampung halamannya sendiri. Kini menurut laporan dari Caleseo Mirsato, AC Milan meyakini bahwa Theo Hernandez adalah calon pemain hebat yang akan berdedikasi penuh di masa depan klubnya saat ini. Keyakinan ini membuat Rossoneri tak ingin melepas Theo Hernandez di bursa traster musim dingin atau di bursa traster yang akan datang. Les Parisien juga mengejukan tawaran dengan nominal tinggi kepada AC Milan, yang ini sebesar 40 juta euro atau sekitar 688 miliar rupiah. Namun nominal itu tampaknya masih kurang layak untuk membejak Theo Hernandez dari San Siro. Pastinya, Theo sendiri sekarang memiliki klausul pelepasan senilai 50 juta euro atau sekitar 860 miliar rupiah. Nilai tersebut diprediksi akan naik lagi, mengingat sang pemain mendapatkan panggilan untuk membeli tim nasional Prancis di kejuaraan Eropa di musim depan. Theo Hernandez berkebun dengan AC Milan dengan status permanen dan memiliki kontrak 5 tahun ke depan. Nilai transfer eks pemain Real Madrid itu berkisar 20 juta euro atau sekitar 326 miliar rupiah di gala itu. Theo Hernandez tersata telah menyumbangkan 3 gol dan 2 asis untuk AC Milan di musim kali ini. Dua tim Liga Inggris berebut tanda tangan Amado Diawara Klub Liga Premier Inggris Yanni Leicester City dan West Ham United dilaporkan bersaing untuk mendapatkan tanda tangan kelendang AS Roma Yanni Amado Diawara selama jendela bursa transfer mendatang. Pemain berusia 23 tahun itu dikaitkan dengan kepindahannya dari klub Italia selama musim panas kemarin. Dengan Arsenal diyakini telah mempertimbangkan tawaran sebelum akhirnya mereka mengikut Thomas Partey dari Atletico Madrid. Masa depan Diawara lagi-lagi menjadi subjek spekulasi saat jendela bursa transfer akan dibuka. Leicester City dan West Ham United telah diberitahu bahwa tim seri ATL tersebut mempertimbangkan penawaran di angka 18 juta euro. Kini The Hammers jika tak akan melihat kelandang itu sebagai pengganti potensial untuk decline race yang terus dikaitkan dengan kepindahannya ke mantan klubnya yakni Chelsea. Diawara sendiri telah absen dalam 4 pertandingan seri A musim ini karena terinfrasi COVID-19. Tetapi kini Diawara telah tampil dalam 7 kesempatan di semua kompetisi di level klub musim ini. AC Milan Incar Gelendang Milik Benfica Gelendang Benfica yakni Julian Weigl kemungkinan akan pindah ketika jendela transfer dibuka di Januari mendatang. Dilaporkan bahwa pemain Jerman berusia 25 tahun itu diincar oleh tim Liga Italia Janias Roma dan AC Milan di bursa transfer musim dingin nanti. Tetapi Benfica lebih memilih untuk mempertahankan pemain tersebut. Benfica bersedia melepasang pemain jika mereka mendapatkan tawaran yang memenuhi harga yang diminta oleh Benfica sebesar 25 juta euro atau sekitar 431 miliar rupiah. Sejauh ini Julian Weigl telah bermain 12 kali bersama Benfica di semua kompetisi dan telah berhasil menyebabkan 1 gol bagi Benfica. Julian Weigl sendiri akan menjadi tambahan omunisi yang bagus bagi skuad asuhan Stefano Pioli. Seperti yang kita tahu Stefano Pioli mengusung skema 4-2-3-1 di mana di situ selalu terdapat 2 gelendang bertahan yang dimainkan. Dan saat ini AC Milan hanya memiliki 2 gelendang bertahan yang murni. Yang ini ada pada Frank Casey dan Sandro Tonali. Tentu Julian Weigl akan menjadi opsi yang bagus untuk memperkuat barisan lini tengah AC Milan. Manchester United Incer Pemain Depan Milik Bayer Mucen Manchester United mengincer winger milik tim Bundesliga Zerman Yanni Kingsley Goumen. Pemain internasional Prancis tersebut lewat penampilannya yang gemilang membuat sejumlah kup tergoda untuk memboyaunya. Dan dari berbagai laporan, Manchester United tertarik untuk memakai servisnya. Kedatih Bayer Mucen di bursa transfer musim panas kemarin berhasil mempertahankannya. Namun sang pemain tetap diminati oleh Manchester United. Berbicara kepada awak media, Boyz Bayer Mucen mengatakan bahwa pihak Bayer Mucen masih membutuhkan servisnya. Dia juga menjelaskan bahwa sang pemain akan segera mendapatkan kontrak baru tetapi hal tersebut akan dilakukan di waktu yang depan. Sedangkan dari kubu Manchester United ketahui bahwa Setan Mira mencari tambahan skuad dengan mengincar Jadun Sanso di bursa transfer musim panas yang lalu. Namun hal tersebut urung terwujud karena Bursa Dortmund tak mau menurunkan harga sang pemain. Oleh karena itu, Manchester United mencoba peluang untuk mendapatkan Kingsley Koeman yang harganya relatif lebih murah. Menurut data dari Transformers, harga Koeman saat ini berkisaran 40 juta euro atau sekitar 690 miliar rupiah. Sejauh ini, Kingsley Koeman telah bermain sebanyak 12 kali bersama Dupu Varian di musim ini dan telah berhasil mencetekkan 5 gol dan 6 asis untuk Bayer Mucen. Sinar di AC Milan, Madrid ingin Brahim Dias gantikan Isco. Real Madrid diperkirakan bakal mengandalkan Brahim Dias yang saat ini dipinjamkan ke AC Milan untuk menggantikan Isco yang tak lama lagi akan meninggalkan Real Madrid. Rossoneri merekrut Brahim Dias dengan status pemain pinjaman selama satu musim dan di San Siro, Brahim Dias tampil begitu luar biasa yang membuat AC Milan berminat untuk mempermanenkannya. Kedatih demikian, kabar terbaru menyebutkan bahwa gelendang berusia 21 tahun tersebut akan kembali ke Los Blancos pada akhir musim ini dan akan masuk ke dalam skuad utama Real Madrid di musim depan. Real Madrid mengklaim pemain muda Spanjol tersebut telah membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk bermain di tim utama Real Madrid dan mungkin menggantikan posisi yang akan ditinggalkan oleh Isco Alarcon jeleng bergulungnya musim 2021-2022 mendatang. Seperti diketahui, Isco sudah tidak betah di Real Madrid karena jarang diturunkan oleh sang pelatih Zinedine Zidane. Kini santar digabarkan sang pemain akan merapat ke Everton menyusul mantan rekan steamnya yakni Hamas Rodriguez. Ivan Perisik bakal hinggang dari Inter Milan Pemain sayap asal Kruasia yaitu Ivan Perisik dilaporkan bakal pergi meninggalkan Inter Milan pada perusahaan transfer Januari mendatang setelah gagal meyakinkan pelatih Antonio Conte. Di musim ini, Perisik kembali memperkuat Inter Milan setelah satu musim sebelumnya dipinjamkan ke Bayern München untuk membantu raksasa Jerman tersebut beri triple winner di musim yang lalu. Akan tetapi bersama Neira Suri sejauh ini, Ivan Perisik tak lagi mengeluarkan kemampuan terperikannya sama seperti yang ia tunjukkan bersama Bayern München. Dan kini menurut laporan terbaru, Inter Milan bakal melepas Perisik pada bursa transfer Januari mendatang. Manager Inter yaitu Antonio Conte disebut tak terkesima dengan performa Perisik sejauh ini. Dan itulah sebabnya pihak klub dilaporkan bakal menjual sang pemain berusia 23-1 tahun tersebut. Pada Serie A Italia musim ini, Perisik telah tampil sebanyak 11 kali memperkuat Labennie Mata dengan menyumbangkan 1 gol dan 3 asis. Meski kontribusinya tidak terlalu buruk, faktanya statistik tersebut terbilang menurun dari apa yang dilakukan Perisik bersama Bayern München di musim yang lalu. Saat dipinjamkan ke kubur di Rotten, Perisik sukses mengemaskan 8 gol dan 10 asis bagi The Bavarian. Ada Donovan The Big, EMU bersiap lepas Paul Pogba. Manchester United lagi-lagi menerima saran perihal penyelesaian kasus milik Paul Pogba. Tak ada cara lain, sudah seharusnya EMU berpisah dengan gelandang asal Francis tersebut. Kali ini, saran itu datang dari Paul Ings, mantan pemain Manchester United yang gini menjadi analisis di kompetisi Liga Primer Inggris. Dia tahu Pogba sudah setengah hati di Old Trafford, karena itulah berpisah menjadi pilihan yang sangat baik. Bahkan Ings merasakan pihak klub sudah mempersiapkan kepergian Pogba, yaitu dengan merekut Donovan The Big sebagai penggantinya. Menurut Ings, sebenarnya kedatangan Van The Big adalah persiapan EMU untuk melepasang pemain. Artinya pihak klub tahu bahwa Pogba tidak lagi bisa dipertahankan. Donovan The Big diproyeksikan sebagai pengganti. Sayang sang pemain masih belum meyakinkan karena penampilannya di Manchester United belum sesuai dengan ekspetasi. Paling lambat, Paul Ings melihat Paul Pogba akan meninggalkan setan merah pada akhir musim nanti. Baginya, kepergian Paul Pogba akan menguntungkan bagi kedua belah pihang. Dan itu adalah berita pula kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudai tendang. Berita pula, dan akhir kata, what's up? Terima kasih telah menonton!